Intro Loapan waduk di depan rumah sakit Pupuk Kaltim membuat akses jalan Pupuk Raya Lumpuh. Akibatnya pengendara terpaksa melewati jalur rumah sakit menuju Kelurahan Guntung. Berdasarkan pantauan ekspos Kaltim pada Kamis 4 Agustus kemarin, genangan air yang terjadi sejak hari Selasa itu mencapai ketinggian 2 cm. Tidak adanya perhatian dari Pemkot Bontang membuat PT. Pupuk Kaltim turun tangan dalam mengatasi luapan air tersebut. Saat dikonfirmasi, manajer umum Pupuk Kaltim Prayit Nohadi Waluyo menjelaskan, luapan tersebut akibat tersumbatnya gorong-gorong saluran air menuju ke laut. Untuk itu, ia berharap agar masyarakat setempat tidak membuang sampah sembarangan. Tadi pagi sudah kita angkat 10 karung sampah, tapi masih juga mungkin di dalam. Makanya kita harus angkat kerangkengnya itu. Berapa hari sudah banjirnya? Sudah mulai hari Rabu ya, sudah tiga hari. Terus kedalaman banjirnya itu berapa? Nah itu kita tidak tahu kedalamannya sekitar 2 meteran ini. Parito kembali menambahkan seharusnya Pemkot Bontang bekerjasama dengan Pemkot Kutim menyelesaikan permasalahan ini. Mengingat warga kampung Sidrap belum memiliki tempat pembuangan sampah yang khusus. Bawannya supaya masyarakat Sidrap itu punya tempat pembuangan sendiri yang khusus gitu. Memang selama ini belum ada Pak ya? Ya itu bisa kita lihat gak ada mereka buangnya sepanjang jari. Nah kalau untuk Bontang sendiri Pak diharapkan itu? Ya kerjasama antara Pemkot Bontang dan Pemkot Bontang untuk menyelesaikan ini. Hingga berita ini diturunkan Departemen Safety PT Pupuk Kaltim terus melakukan upaya penanggulangan dengan menurunkan mesin pompa air agar jalan raya bisa kembali lancar. Demikian Expos Kaltim melaporkan. Terima kasih telah menonton!